Hai katanya kecil Bos lubangnya besar ikannya kecil tapi kecil-kecil Wah itu Bos nah ikan sembilangnya tuh awas nih terkatu hebat ya monsternya perlu dilestarikan ke Mas Jun manusia langka ikan sembilang itu ikan yang paling berbahaya punya duri yang sangat beracun kalau kena 24 jam bisa sembuh nah itu kan sebilangnya bisa diperoleh oleh Mas Jun langsung dimasukkan ke kantong enggak dipatahin ya Mas Jun Oh nanti dipatahin tuh durinya nanti dipatahinnya tuh awas netal ini net Bokatan Anug Melayu Mas Jun ini adalah manusia yang paling unik ya Maling langka perlu dilestarikan jumpa maning ke Bos kalau pacar jubri ke lagi nunggu air surut soalnya saat ini kondisinya ada lagi pasang aerob lah Nah itu pawang ikan sembilang Mas Jun lagi rokoan dulu nanti setelah rokoan lihat perkembangan airnya sudah mulai surut nanti Mas Jun akan terjun di lokasi tambak ini Bos mau mencari ikan sembilang soalnya Mas Jun adalah pawang ikan sembilang Bos Nah itu di samping Mas Jun orang warga sini juga lagi berburu ikan di sungai menggunakan jari Oke Bos jangan kemana-mana tetap tonton terus video yang saya tayangkan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe kita nanti menunggu air surut nanti Mas Jun akan terjun ke tabak untuk berburu ikan sembilang Nah itu Mas Junnya sudah berdiri Bos lagi melihat keadaan nah itu Mas Junnya sudah terjun ke tabak untuk berburu ikan sembilang tonton apa Jun? ya maksudnya ini tangan kerasa lengek anak ciri ini karena aja ada di lubang ikan sembilang Bos jari Mas Junnya gue ada ciri tersendiri walaupun ditambaknya itu banyak lubang ya mungkin lubang kepiting atau lubang ikan bosok cuma kalau lubangnya ikan sembilang itu ada ciri tersendiri kata Mas Jun nah itu Mas Junnya lagi meraba-raba permukaan tanah padangkali ada lubang ikan sembilang mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil ikan sembilangnya Bos awas Awas Jun kok ke patil nangis hahaha aduh aduh Mas Jun adalah adik kandungnya Mas Karto yang ikut berburu kemarin tuh Mas Karto di hutan kumbang itu nah itu lagi silem Bos katanya kayaknya ada lah kayaknya ada nah itu Mas Junnya lagi silem tuh keluar lagi lagi cari cabang-cabang lubang ikan sembilangnya Bos soalnya ikan sembilang kalau bikin lubang itu bercabang-cabang nah itu Mas Junnya lagi mengintari tadi menemukan lubang pertama nah itu lubang itu lagi diintari padangkali ada lubang lagi kata orang lasarnya itu ada embusannya metu metu Jun aduh hahaha hahaha metu jebos ikan sembilangnya aduh aduh metu wih sabar deh pokokatan durung miliknya ada ya tetap semangat Mas Jun tadi ada bos lubangnya udah diketemukan lubang ikan sembilang cuma waktu dicari cabang-cabangnya itu ikan sembilangnya keburu keluar wih nyendolnya mana ya pokokatan mendemnya belak hahaha wih rada rada wih sini wih rada rada wih rada rada maksudnya dalam arti rada rada pinter apa priwek iya rada rada onggrongan oh onggrongan cuma pinter kabi ya enggak leluh belum itu jadi Mas Jun itu kalo paling unik lah iya iya lakal-lakal sekali sehari nah itu bos menurut temannya tuh katanya Mas Jun itu orangnya paling unik tidak 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 ya yang bisa seperti kaya Mas Jun hewan langka Oh hewan lakai hahaha masuk hahaha hewan lakai hewan lakai yang perlu jenis tarikannya eh berdua pilih duwe yaitu makhluk kata-kata oke masuk siap nah itu bos ada lagi katanya ada lubang ikan sembilang hai 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 silik kena wis kena net tuh kena katanya Bos Hai dengannya kedekatan indur dingin net hai 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 silik lumayan silik iwak sembilang katanya kecil Bos lubangnya besar ikannya kecil tapi kecil juga wah itu Bos nah ikan sembilangnya tuh awes nih terkatu hehehe hebat ya monsternya perlu dilestarikan ke Mas Jun manusia langka ikan sembilang itu ikan yang paling berbahaya punya duri yang sangat beracun kalau kena 24 jam bisa sembuh nah itu kan sebenarnya bisa diperoleh oleh Mas Jun langsung itu dimasukkan ke kantong enggak dipatahin ya Mas Jun Oh nanti dipatahin tuh durinya nanti dipatahinnya tuh awas netal ini net Bukatan Manuk Melayu Mas Jun ini adalah manusia yang paling unik ya hahaha paling langka perlu dilestarikan itu tadi kata temannya itu nah ini lubang yang kedua langsung masih belum bisa ditangkap ikan sembilangnya hai 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 nah itu bos dapat lagi katanya Hai ninten mendor bimbilang eh no kuebos sembilang oleh maning gue cuma kecil ukurannya tuh katanya ada dua kata Mas Junet tuh di lubangnya tuh lagi cari lagi satunya nah itu lagi menyelam lagi lagi mencari ikan sembilang yang besarnya tuh indukannya tuh tadi mungkin tadi yang kena anakannya tuh Anet anak C bos kamu kandingin net Oh ngendok cepos hahaha nah itu ada temannya semua disambil saya lagi mencandai Mas Junet atau ngelosarin lagi ngasih Mas Jun hari waktu bilang orang endok tentu gedewek hahaha hahaha hai 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 ini satu Nenet kudu kerupanya ke bos gede hahaha hahaha Oh besar Bos dibawa ke darat tuh wah master ini Master Mas Jun tuh Bos ikan sembilangnya besar menduk si Bos cari Mas Jun ya Nah itu ada temannya bos ikut membantu apa supaya enggak lari Nah itu ikan sembilangnya tuh lagi masukkan ke kantong biar enggak lepas aduh rejeki ya rejeki tak terduga kie Mas turi ikan sembilangnya lagi dipatahin cuma matanya dimasukkan ke kantong terlebih dahulu takut lari lagi lepas jadi untuk keamanan supaya enggak kita lepas nah itu ikan sembilangnya dimasukkan ke kantong lalu dipatahin duri-durinya biar aman kata majunya tuh Hai lebih ujungnya udah diprompresi ya Oh tiri gimana nih satu lubang sudah kena ikan sembilangnya dua ekor hahaha di genet melek karo minggeng hahaha tinggal lubangnya buat tanamaning ternyata perjuangannya gas sia-sia itu perjuangannya Mas Juni tadi tanahnya lubangnya tuh keras di incot-incot ternyata ada ikan sembilangnya dua ekor bisa ditangkap Nah itu lagi dicari lagi barangkali ada ikan sembilangnya lagi berarti saya keluar kami kena anak wongu tua hahaha lagi makan bersama ya lagi ternyata reuni york ayok sembilangnya hahaha soalnya yang sembilangnya kewis kena loro Miki anak-anak anak-anak berarti waktu anaknya dirum kenak ya itu penjemputnya bandar hahaha hahaha dede alo kepung anak-anak berarti lah keliwatan yang buka bar cek isi luar kemana enggak boleh dinet buat tanaman emikin aja wajib banget hahaha ya untuk seluruh dengan ngemut banyu asin ya waktu kalau ngomong kok uh cultur buyut buyut Jauh paring islamet kayak lulus bilang aja sampai Kenapa pilah melas dynasty Terima kasih. 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 Terima kasih.